Ikuti program Camera, catatan Menko Air Langan. Ketika berpihak kepada produk lokal, itu adalah merupakan bagaimana Anda menjaga lingkungan sekitarnya. Yang tentunya kalau lingkungan terjaga, chaosnya nggak akan mungkin. Pak Demar, sekarang kita ke pertanyaan yang terakhir. Perkenalkan, nama saya Pebrianti. Saya ingin bertanya kepada Pak Demar. Saya dan pelaku usaha lokal Bali merasa tersaingi dengan produk impor yang harganya cenderung lebih murah. Bagaimana agar produk lokal dapat bersaing? Terima kasih. Nah ini pertanyaan dari Mbak Pebrianti, Pak Demar. Bagaimana produk lokal ini bisa bersaing dengan produk impor? Ya, Pebrianti ini menarik. Ini sebenarnya kita perjuangkan dari dulu. Kenapa? Karena kita sering berbicara tentang free trade. Wah, perdagangan bebas ini. Sementara negara lain tidak semua melakukan free trade. Mereka akan melakukan, apa namanya, kepentingan negaranya. State interest namanya. Mereka akan meluarkan pajak tinggi, mereka akan meluarkan kuota, dan sebagainya. Termasuk juga sekarang ini, bagi UKM sebenarnya di Bali ini, bagaimana sekarang ini mendapat tempat? Saya masih melihat di restoran, produk-produk lokal belum ditonjolkan. Ada aturan, tapi aturannya biasanya itu hanya di aturan saja, tidak terimplementasi dengan baik. Saya harap nantinya, bahkan nanti setiap di restoran itu harus ada sedikit pajangan tentang keranjinan UKM, itu bisa diperdakan. Terus kemudian, bagaimana produksi-produksi dalam negeri, bahwanya jus yang buah lokalnya harus ada di setiap menu di ini. Baik Western maupun makanan Western ataupun makanan Jepang, kita harus mendikte mereka untuk kepentingan apa? Kepentingan lingkungan. Jangan hanya bicara CSR. Mereka bicara, kami akan melakukan CSR. Di sinilah sebenarnya Anda melakukan CSR. Nggak perlu bagi duit. Kalau mau, itu cukup mengembangkan perekonomian, mengembangkan hasil daripada masyarakat di Bali. Bagi kami itu cukup. Nggak perlu. Saya sudah tandu undangnya, saya restore CSR 2%, 3% nanti saya akan bagi. Kita nggak tahu kemana dibaginya. Tapi ketika berpihak kepada pengerajin, ketika berpihak kepada produk lokal, itu adalah merupakan bagaimana Anda menjaga lingkungan sekitarnya. Yang tentunya kalau lingkungan terjaga, chaosnya nggak akan mungkin. Tapi nanti kalau lingkungan nggak terjaga, bisa jadi chaos. Kalau jadi chaos, iri. Masyarakat, pengusahanya jadi hancur juga. Jadi saya berharap ini harus dibengerti bersama-sama. Apa arti daripada CSR itu sendiri terimplementasi dengan baik. Nah, itu yang saya harapkan. Memang kalau produk lokal ini, pemerintah harus berpihak. Di negara manapun, di negara manapun mereka akan berpihak kepada pengusaha lokal. Dan itu kita perlu lakukan. Dan sebenarnya pengusaha yang lain juga harus berpihak kepada lokalnya. Karena itu mereka harus menjaga juga lingkungan. Kalau yang produk-produk import itu, ini perlu kerja yang lebih intensif, di mana kita harus membatasi produk import, kuotanya, kemudian tarif tinggi. Sehingga produk kita bisa bersaing harganya. Kalau tidak, memang tidak bisa. Dan jangan lupakan free trade. Karena sudah sekarang ini negara-negara sudah masing-masing bikin grup sendiri-sendiri. Kalau dulu free trade, tapi sekarang buktinya Amerika sendiri bikin ada nafta, segala macam yang dibikin. Jadi saya berharap di samping kita sudah melakukan kemampuan untuk membuat perdanya, tapi implementasinya juga harus ditingkatkan. Sudah terjawab ya, tiga pertanyaan langsung dari masyarakat untuk Pak Demer. Tapi sekiranya ini dari tiga pertanyaan itu seputar ekonomi dan usaha atau pengusaha lokal yang ada di Bali. Pak Demer, sebenarnya Pak Demer optimis tidak ya bahwa pengusaha lokal ini bisa bertahan dengan berbagai macam tantangan perkembangan zaman saat ini, bisa survive lagi, walaupun kita sekarang masih transisi di pandemi, bagaimana Pak? Iya, saya masih optimis dengan Bali karena Bali mempunyai, kan kalau kita bicara ke depan itu masalah inovasi dan kreativitas. Nah dua ini dimiliki oleh Bali. Yang kedua, sarana dan perasarana di Bali ini cukup memadai untuk kreativitas dan inovasi. Karena Departemen Pendustrian sendiri punya namanya BCIK di daerah Topatis itu, kayak co-working space yang diinisiasi oleh pemerintah juga. Dan saya lihat juga telkom punya juga ada beberapa yang balah memusatkan kreativitas tentang digitalisasinya itu di Bali. Dan yang paling menarik juga di Bali ini, karena kita berinteraksi dengan teman-teman internasional, jadi informasi-informasi terkini itu cepat terserap. Sehingga saya masih optimis dengan kondisi Bali dan tentu pemerintah lebih giat lagi membangun sumber daya manusia dari Bali itu sendiri. Kisahnya sangat menginspirasi dan kebetulan itu hampir mirip dengan kita di Bali atau mungkin kebanyakan orang tentang hubungan antara roh dengan manusia. Ikuti program Camerak, catatan Menko Airlines. Terima kasih telah menonton!